Selamat datang di Banjarmasin Post News Video Kembali lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date Bersama saya Apri, inilah Crime Story Apa kabar Sobat Bipos? Dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja Seperti biasa akan ada 3 berita yang akan kita bawa pada hari ini Dan inilah 3 berita pilihan pada hari ini Pelaku mencuri tanaman jenis Monster Hacking yang berada di rumah korban di Kecamatan Pontianak Selatan Aksi pelaku diketahui korban setelah pelaku menjual tanaman korban di media sosial Kasus pencurian tanaman hias saat ini menjadi tren di Pontianak Maka dari itu kepada pemirsa yang hobi mengkoleksi tanaman hias Mohon agar lebih berhati-hati ya Berikut kita lihat laporan lengkapnya Seorang residivis kasus pencurian di Kecamatan Pontianak kembali berurusan dengan hukum Residivis berinisial A ini kembali ditangkap polisi Karena mencuri tanaman hias bernilai jutaan rupiah Tanaman hias jenis Monster Hacking ini Dicuri pelaku dari rumah korbannya yang terletak di Kecamatan Pontianak Selatan Aksi pelaku diketahui setelah korban menyadari tanaman hias yang terletak di terasnya hilang Setelah itu korban menemukan tanaman hias yang dicuri, dijual di media sosial Berdasarkan pemeriksaan, pelaku telah mengintai rumah korban beberapa hari sebelum melakukan aksinya Pelaku masuk ke halaman rumah korban dan mencuri barang bukti dengan cara dicabut dari pot Jadi si persangka ini, si inisial A Dia mengambil tanaman ini di perumahan, di teras rumah di jalan pertama Jadi ketika di ambil, kemudian sudah diambil dan dipasarkan melalui media Facebook Ditawarkan media Facebook dengan harga Rp 500.000 Dan kemudian ada anggota yang terletak di, kemudian dipancing untuk melaksanakan pembelian Dan kemudian kita amankan dan melaksanakan Kasus pencurian tanaman hias saat ini tengah menjadi tren di kota Pontianak Sejumlah kasus pencurian terjadi dan berhasil ditangani kepolisian Dari Pontianak kita pindah ke Jember, Jawa Timur Dua orang kakek ditangkap polisi setelah melakukan pembalakan liar di kawasan hutan lindung milik Perhutani Dari pelaku polisi berhasil menyitar ratusan gelondongan jenis kayu Dari pelaku polisi berhasil menyitar ratusan gelondongan kayu berjenis sonokeling yang ditaksir bernilai belasan juta rupiah Juga satu unit mobil dan peralatan untuk menebang pohon Berikut kita lihat laporan lengkap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berhasil melakukan penangkapan beberapa pelaku yang disitu kedapatan membawa barang bukti kayu Seorang ayah yang merupakan warga di Medan Sunggal Medan Sumatera Utara Tega merudah paksa dua anak di bawah umur Mirisnya lagi kedua anak tersebut merupakan anak kandung pelaku Seorang anak yang harusnya dilindungi dengan penokasi sayang malah dihancurkan masa depannya dengan keji Berikut kita lihat laporan lengkap Berikut kita lihat laporan lengkap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada siang hari ini, sengaja kami menggelar operasi pers untuk satu kasus yang meminta perhatian kami dan juga sedikit membuat kita merasa miris karena kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor 17 garis miring K, garis miring 1 2021 tanggal 18 Januari di 2021 yang dilaporkan oleh istri terlapor yaitu inisial I bersama anak-anak kandungnya di mana ada kasus tindak bidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat 2 ayat 1 subsidiar pasal 81 ayat 2 juta 76 dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak di mana kejadian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul 11 siang di Jalan Setia Gang pertama nomor 9 Kelurahan Tanjung Rojo, Kecamatan Miran Sunggal di mana ayah kandungnya sendiri si korban memaksa ketika korban sedang belajar di ruang tengah sambil selonjoran sementara pelaku sedang mengajari anak saksi yang laki-laki lalu saksi melihat pelaku sedang melihat pantat korban dengan wajah yang berbeda lalu saksi bertanya kepada pelaku kenapa pak dan pelaku menjawab dengan menggunakan isyarat wajah sambil melihat-lihat pantat korban lalu setelah saksi selesai memasak dan korban sudah selesai belajar saksi pun memanggil korban ke dalam kamar lalu saksi bertanya kepada korban N, apa N pernah berstubuh dengan bapak lalu korban menjawab pernah dan saksi bertanya terakhir kapan jawab korban hari Rabu kemarin itu mak itulah yang pedih sekali rasanya saksi pun terkejut namun saksi tidak memberitahukan kepada pelaku dan korban NNS menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sudah lima kali sedangkan korban KPS menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sudah dua kali jadi dua korbannya satu korban anak kandungnya beliau sendiri perempuan dan juga korban yang kedua yang dicabuli adalah anak kandungnya sendiri berjenis kelamin laki-laki ini kasus yang cukup membuat kita miris karena beliau juga berprofesi sebagai tenaga pendidik komputer di salah satu SMK yang ada di SMK yang ada di daerah Kecamatan Sunggar itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan kepada kita semua kami mengimbau supaya agar kita menjaga anak-anak kita jangan sampai menjadi korban kejahatan bahkan dari keluarga-keluarga terdekat kita saat ini juga membuat hati kita miris harusnya orang tua adalah tempat berlindungnya anak-anak tapi hari ini orang tua kandungnya sendiri menjadi ancaman kejahatan bagi anak-anak itu saja terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya akhir kata saya Apri pamit mundur diri mohon maaf apabila ada salah kata sampai ketemu di episode berikutnya tetap di Crime Story nomor 1 nomor 1 nomor 2